Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Ustazah Eri di Sentra Kesehatan Alhamdulillah tidak terasa ya teman-teman Kita sudah memasuki putaran kelima Di putaran kelima ini Ustazah Eri mau cerita tentang binatang Nah teman-teman siapa yang tahu Siapakah yang menciptakan binatang yang ada di bumi ini? Ya betul Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan binatang yang ada di muka bumi ini Binatang itu pastinya banyak ya teman-teman Tapi di Sentra Kesehatan kali ini Ustazah Eri mau cerita tentang binatang yang Yang hidupnya di air tawar Binatang itu ada yang hidup di air Ada yang hidup di udara Ada juga hidup yang di daratan Kali ini Ustazah Eri mau cerita binatang yang hidupnya di air tawar Terutama ikan Ikan Wah siapa ya yang suka makan ikan angkat tangan Wah hebat Ikan itu sehat loh teman-teman Bikin otak kita cerdas Pintar Badan kita sehat Iya Yang belum suka ikan Ayo Mulai makan ikan Biar otak kita cerdas Biar kita pintar Biar kita sehat Nah sekarang Meselefi mau tanya ke teman-teman Binatang Binatang Yang hidupnya di air tawar Kan tadi seperti ikan Nah Ikan itu Ikan apa aja ya teman-teman Yang hidupnya di air tawar Air tawar itu apa sih Air tawar itu bisa sungai Bisa tambak Iya Nah Apa aja ya teman-teman Coba Angkat tangan Siapa yang tahu Ikan yang hidupnya di air tawar Iya Ada ikan bandel Ada ikan pati Iya betul Ada gurame Ada apa lagi ya teman-teman Oh iya Ada udang Ada apa lagi ya Wah tentunya Masih banyak lagi ya Yang ikan yang hidupnya di air tawar Teman-teman suka bantu ayah Atau bunda tidak Wah hebat Wah Anak-anak Hebat ya Suka membantu ayah dan ibu Wah Nah Kali ini Usada Ervi Minta tolong ke teman-teman Tugas di sentra kesehatan adalah Teman-teman boleh membantu mama di dapur Membersihkan Membersihkan Atau mencuci ikan yang mau dimasak sama mama Loh ustada Loh ustada Mamaku loh sudah tidak punya ikan di kulkas untuk dimasak Gimana ustada Wah gimana ya Kalau semisal mama tidak punya stok ikan di rumah Teman-teman boleh membantu ayah atau mama Membersihkan tempat peliharaan binatangnya teman-teman Kalau semisal teman-teman di rumah punya peliharaan binatang kucing Kelinci Atau burung Nah Atau ikan Teman-teman boleh kok membantu Membantu ayah atau bunda Membersihkan tempat peliharaan binatangnya teman-teman di rumah Oke teman-teman Bisa kan Bisa dong Teman-teman boleh milih Ya Kalau mama punya persediaan stok ikan Untuk dimasak Teman-teman boleh membantu Membersihkan Atau mencuci ikan yang mau dimasak oleh mama Kalau di rumah tidak punya persediaan ikan untuk dimasak Nah teman-teman boleh membantu ayah atau ibu Membersihkan tempat peliharaan binatangnya teman-teman di rumah Oke teman-teman Teman-teman bisa kan Hebat dong Teman-teman Tadi teman-teman sudah tahu ya Binatang yang hidupnya di air tawar Yaitu ada ikan bandeng Ada ikan gurame Ada ikan mujair Ada udang Dan masih banyak lagi Nah semua itu Yang menciptakan adalah Allah Nah ikan itu bisa membuat otak kita cerdas Badan kita sehat Karena ikan itu adalah makanan yang sehat Makanan yang halal Makanan yang tohip Makanan yang boleh dimakan Dalam ajaran agama Islam Coba sebutkan makanan yang halal dan makanan yang haram Teman-teman tahu mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram Ustazah apa sih itu makanan yang halal dan yang haram? Makanan yang halal itu adalah makanan yang boleh dimakan dan membuat badan kita sehat Dan dalam ajaran agama Islam boleh untuk dimakan Kalau makanan haram itu apa ya? Kalau makanan yang haram itu adalah makanan yang tidak boleh dimakan Dan dalam ajaran Islam Makanan haram itu makanan yang dilarang untuk dimakan oleh orang yang beragama Islam Makanan haram itu seperti apa ya teman-teman? Makanan yang haram tidak boleh dimakan oleh orang yang beragama Islam adalah seperti Jadi binatang yang disembeli tanpa mengucapkan asmanya Allah Itu yang pertama Yang kedua Makanan haram yang tidak boleh dimakan oleh orang yang beragama Islam adalah Seperti Babi Anjing Darah Itu makanan yang tidak boleh dimakan Atau makanan yang haram untuk dimakan oleh tubuh atau badan kita Kalau makanan halal itu seperti apa ya teman-teman? Ya betul Ikan Iya Apalagi teman-teman? Sayur-sayuran Betul Apalagi? Buah-buahan Iya betul Apalagi? Tahu Tempe Dan masih banyak lagi makanan yang halal Yang boleh dimakan oleh orang yang beragama Islam Makanan yang halal Yang toyip Yang sehat Dan boleh dimakan oleh tubuh kita Nah tugas yang kedua kali ini di sentra kesehatan Di putaran kelima Di putaran kelima teman-teman boleh menggambar dan mewarnai ikan yang hidupnya di air tawar Karena tema kita adalah tentang binatang ikan yang hidup di air tawar Terserah teman-teman nanti mau menggambar ikan bandeng boleh Atau udang juga boleh Atau gurame juga boleh Atau mujair juga boleh Sesuka teman-teman Ya Teman-teman pasti bisa Yuk Berlomba Menggambar dan mewarnai ikan yang hidup di air tawar Alhamdulillah Teman-teman hari ini Sudah bertemu dengan Ustazah Efi di sentra kesehatan Di putaran kelima Sampai ketemu lagi di putaran berikutnya Oke teman-teman Oke pesannya Ustazah Tetap makan makanan yang sehat Yang halal Yang toyip Oke teman-teman Oke deh Tetap jaga kesehatan Dan tetap berolah raga Supaya badan kita sehat Kuat Dan bisa bermain dengan nyaman Oke teman-teman Sampai ketemu lagi di sentra kesehatan di putaran berikutnya Sampai ketemu lagi Tetap jaga kesehatan ya Dan tetap semangat Sekolah di rumah Sama ayah dan bunda Dan tetap ingat Selalu berdoa sama Allah Semoga wabah ini cepat berlalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.